Pagi-pagi andian Bersyukur kepada Allah Ku telah dipertemukan Kekasih baik hati sepertimu Apapun adanya engkau Ku rela dan menerima Segenap jiwa ragaku untukmu Sampai ajal menjemputku Ku selalu mencintamu Menyayangmu engkau tulang rusukku Hingga di syurganya Allah Ku ingin bersamamu Dan menjadi bidadari cintaku Ustadz yang Dan sihan Dari hati nyanyinya Jadi habis cahayanya bidadari Dihabisi oleh cahayanya istri soleh Masya Allah Tapi ngomongin soal cahaya Kemarin ini kan di sosial media Tuh lagi ada nama challenge-nya Ring light challenge Ring light Nah kita mau kasihnya ternyata Ustadz Syam juga pernah ngasih tanggepan Tentang ring light challenge Ini apa sih tanggapan dan reaksi Ustadz Syam Apakah konten yang tadi yang Ustadz Bikin bersama dengan Jihan Itu salah satu cara untuk menyentil Dari challenge ring light itu Bukan menyentil sebenarnya Memberikan informasi bahwa Karena banyak yang nge-tag Jadi setiap ada satu Apa namanya Satu tren Teman-teman dari netizen itu Yang mungkin baru belajar Banyak yang nge-mention gitu loh Tolong dong tanggapannya Tolong dong tanggapannya Maka banyak yang mengatakan Itu aurat gak sih? Itu aurat gak sih? Maka kami juga jelaskan Bahwa aurat laki-laki Dari pusar sampai lutut Bahu pundak itu bukan aurat Bahkan nabi pun pernah Yang namanya terluka Pundaknya karena ngangkat batu gitu Rasulullah S.A.W. Pernah terlihat aurat Ininya Pundaknya Maka bukan aurat Tapi Dalam madhab syafi'i Jangankan tubuh yang dilihat Tembok saja dilihat Kalau kita syahwat Maka kita berdosa Ya jadi yang kita hindari adalah Bagaimana supaya orang tidak syahwat Makanya bukan berarti Saya menyentil yang melakukan itu Karena gak berdosa juga Karena bukan pamir aurat gitu Mungkin memperlihatkan sesuatu yang berbahaya Tapi Mengingatkan bahwa Jangan sampai ada yang salah Mempergunakannya Ada informasi di dalam Betul Masya Allah luar biasa sekali Terima kasih banyak ya Ustaz Chak Sama-sama Juga Mbak Jihan Ini yang menjadi inspirasi Buat kita semua Supaya lebih baik lagi Bukan untuk diri sendiri Tapi untuk pasangan Insya Allah doain ya Amin Kita doakan semoga Diberikan kesehatan Kelacaran Dan anaknya mudah-mudahan ya Amin Selalu dikasih sehat Amin Amin Dan kita juga mendoakan Semoga Ustaz Syam Dan juga Jihan Sama seperti bintang tamu kita berikutnya Pasangan yang tidak pernah terpisahkan Sama sekali Amin Amin Selalu harmoni Sampai dengan sekarang Ustaz Syam dan juga Jihan Silahkan boleh duduk Kita akan sambut bintang tamu kita yang kedua Ini dia pasangan Ayah Muxi Lalata Dan juga Bunda Titi Sandora Yes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Aku harus jujur ya, dari semua pasangan, suami, istri, selebriti yang pernah datang ke pagi-pagi Ambiar, Ayah Muqsin dan Bunda Titiklah yang paling manis, paling kita ngeliat. Yeay. Segang-segang, segang-segang. Tapi ini adalah contoh sebenarnya keharmonisan. Tadi kan dikatakan dari Ustadz sendiri kan ada yang mengomentari, katanya kenapa harus pamer istri segala macam. Kita bisa lihat ini sebagai bukti sampai tua. Aduh, 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 jangan bilang tua tapi aduh gak mau dibilang tua. Oh iya enggak. Jangan dong. Senior. Senior. Bukan dibilang tua ya. Tapi itu bukan, bukannya dibikin-bikin bukan. Betul. Iya. Betul. Memang harmonis dari dulu ya ya. Memang harmonis itu aja. Memang dari dulu, apalagi sekarang. Sekarang kan UU datang, iya. Tambah gak bisa jauh. Ya. Baru bakmu nyari, Tik. Tik mana, Tik. Udah, bersama ayah, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sayang. Kita semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Oh. Udah dong, banyak takut nih kita kan. Bukan lah, kita gede-gede kan nih jadinya. Ini chemistry sepanjang masa. Wah, ini seniman sejati loh begini guys. Iya. Ini kuat sekali chemistry-nya. Kita kasih lihat dulu ya sama Sobat Ambil yang lagi menyaksikan. Ini perjalanan cinta dari Ayah Musil Alatar. Iya. Bunda Titi Sandora. Sudah berapa tahun? Kamu siap pernikahan berarti sekarang? Insya Allah. Dikit lagi, 50 tahun. Oh, bang doangnya. Sedikitnya itu berapa? Sedikitnya? Beberapa bulan kok cuma gitu. Bulan apa? Oh, rahasia dong. Apa bulan? Mau kasih hadiah? Mau kasih hadiah? Nanti kita kasih bunga dari pagi-pagi ambil. Pokoknya sekarang sudah empat, sembilan. Sekian, 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 sekian. Kurang kira menuju ke 50. Kita lihat dulu 50 tahun perjalanan cinta Musil Alatar dan Titi Sandora. Wow, pernikahan. Ya Allah, luar biasa. Pasti siapapun yang tidak akan pernah bisa menyangka perjalanan hidupnya seperti apa. Termasuk Ayah Musil Alatar yang tadi katanya awalnya sempat takut. Memang ngedeketin Bunda Titi Sandora emang gitu ya? Oh iya, bapaknya tentara. Takut ya. Saya pernah kesan dulu buat temen. Ada temen dari Sulawesi dari Palu. Muksin, gue pengen lihat Titi Sandora kayak apa sih? Ya. Saya bilang, lu mau lihat? Ya, ntar saya lihat kesan. Dan saya dulu nggak bisa, kalau rasa kangen saya terus langsung ke airport. Jadi modalnya gede, bepacaran. Sapa seluruh bolak-balik ya? Soalnya dulu kan masih, airportnya masih di Kemayoran. Ya, terus. Solo belum ada airport. Iya, temen hari udah dikenal orang. Jadi kalau pergi ke airport. Wah, Jogja nih. Solo nih terus. Dulu di Solo belum ada airport. Jadi ke Jogja dulu. Nanti Jogja, nanti dateng deh. Tenangan kita dateng dijemput. Jadi ayah dari Solo ke Jogja. Dari Jogja terbang ke Jakarta ke Kemayoran. Sampai Kemayoran dijemput sama Bunda Titi. Enggak lagi. Kan kita di sana. Di Jakarta. Kak, beliau kan tinggal di sana. Nah, beliau Titi Sandora tinggal di Solo. Oh. Jawa Tengah. Ya. Muk Sin Alatas tinggal di Jakarta. Yang nyamperin siapa yang selalu nyamperin? Yang nyamperin iya. Yang nyamperin iya. Kok berdua-duanya apa enggak? Enggak. Berdua-duanya apa enggak? Enggak. Gimana? Jadi modalnya lumayan gede ya? LDR gitu ya? Oh, saya pernah ke sana. Baru pulang. Terus dengar kabar dia sakit. Dateng lagi besoknya. Besoknya saya balik lagi. Itu dia bapakku. Wah, ini orang gimana sih? Jadi itu temen saya temen dari Palius. Kan ikut. Sampai sana. Itu waktu. Artinya belum ini nih. Belum. Belum terlalu. Belum deketin. Sama Mami. Sama apa. Sama Mami. Maminya. Ya, kebetulan itu waktu di depan pintu. Dia buka pintu. Saya ketok-ketok. Ya. Mungkin. Mungkin. Papanya itu waktu itu udah ngancem-ngancem kali ya. Awas kalau mau kesini ya. Jadi itu ibu ngasih tau. Mami. Kita panggilnya Mami. Ya. Saya bilang. Bu. Saya ini bukan dateng. Cuma dateng buat. Kesini main-main. Atau apa enggak. Ya. Saya serius. Sama titik. Saya bilang gitu terus terang. Kan harus jadi jantan dong. Mereka. We. 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 Pakeannya si opa. Iya kan. Iya. Akhirnya. Jantan dong ya. Ya. Jadi saya bilang. Saya serius. Saya punya teman itu yang dari. Pak Lalu. Ha. Ada ngorek-ngorek terus kini dari belakang. Takut dia ketakutan. Saya dibilangkan, iya, Muxin, Bapak itu punya senjata. Saya bilang, gak apa-apa, mau mati hari ini boleh, besok boleh, kapan aja boleh. Saya cinta sama titik Sandor. Sampai 50 tahun sekarang. Keren loh. Luar biasa ya. Cinta tuh beneran cinta gitu. Benar ya. Sampai 50 tahun. Jarak bukan masalah naik pesawat, tiap hari yang masalah. Dulu naik pesawat berapa dari Jakarta? Lu gak tahu, lupa ya. Coba. Itu waktu kurs masih satu dolar, berapa ya? Gak tahu. Cinta memang butuh perjuangan yang mudah. Betul, betul. Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Jadi tiket masih murah. Tapi artinya pada waktu itu, itu waktu kita orang rekaman dulu, ada yang dibayar 5 ribu, atau ada yang, iya. Kayak Alfian aja, almarhum itu, Alfian, kan penyanyi top. Tahu gak, Alfian? Tahu gak, tahu. Ya, enggak lah, ya. Masih piyik. Belum lahir, saya lupa ya. Belum lahir, kan kalian belum lahir. Belum lahir, sorry, sorry. Jadi gak usah cerita yang gitu. Ayah sama enak. Sorry, lupa, lupa. Ceritanya, cinta aja. Lupai, aduk. Gemas banget. Ini ternyata gemasnya Ayah dan juga Bunda, mereka sering bikin konten bareng. Kontennya masak berdua. Kita kasih lihat dulu, konten masaknya semua. Kenapa ya? Selera. Selera umur. Selera umur. Selera umur banget. Ayah lucu banget. Ayah memang dari dulu kayak gitu ya. Memang dari dulu, makanya gak bisa marah. Susah mau marah. Tersegi di dapur, dia datang dari belakang, tonton cium, sial. Nah, itu yang mau jadi pertanyaan gitu. Ayah sama Tante Titi ini, ada berantemnya gak sih? Karena kan kelihatannya harmonis gitu. Gimana mau berantem? Ada ributnya gak gitu? Ya, namanya juga rumah tangan ribut. Ada ribut di soda. Gimana berantemnya kayak apa? Tidak lama-lama. Terutama kalau malam. Malam ini misalnya tidur agak jauh. Kita gak lakukan ini. Kepatannya di sini, sobat marah di sini. Tapi kaki beradu. Kaki nyari. Kaki nyari. Kaki nyari. Kaki nyari. Terus kolek-kolek ya. Kalau didiam berarti gak ada mood ya. Tapi kalau ada balasan, ayah. Dewi nanya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Maksudnya jangan bisa ranjang mulu. Jangan bisa nyari. Tapi ayah. Coba ya. Coba ya. Rahasianya apa untuk menjaga keharmonisan itu? Rahasianya? Ya. Tidak boleh ada bosan. Tidak boleh ada bosan. Harus tetap menjaga kasih sayang. Terus terang. Apa ya? Sudah ya? Terus terang. Maksudnya kan kita maaf artinya sebagai umat Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad. Artinya orang Islam. Muslim. Jadi saya harus menjalani kewajiban. Kewajibannya apa? Sholat. Ya kan? Sebelum sholat, wuduk dulu. Jangan gak wuduk. Kalau gak wuduk, ya gak. Tendang sampai di atas. Ngapain lo minta. Buat wuduk. Jadi sudut dulu. Ya kan? Sholat. Sholat. Minta sama Allah. Ya. Allah bilang. Minta kepada aku. Ya. Ya. Dan gak dibatasi mau minta apa aja. Mau minta duit sekalung. Mau minta duit sekaling. Ya kan? Dan. Yakin bahwa kita punya doa itu. Diterima sama Allah. Dijabah sama Allah. Iya. Iya kan? Nah terus apa lagi? Apa rahasianya menjaga kehargaan ini? Iya, iya, iya. Iya, iya. Sorry, sorry. Kok kemestrinya kuat banget sampai sekarang. Jadi, itu ibadah sama Allah Ta'ala. Punya pengaruh amat sangat besar di dalam kehidupan kita. Terutama kehidupan rumah tangga. Masya Allah. Iya. Jadi, itulah. Jadi, sholat. Udah sholat tuh. Nah, hatikan. Ada dalam Al-Quran bilang. Innaullah. Artinya, ya. Istainu bis sabri wassalamu. Nah, lu disamu. Bukan, bukan, bukan. Ustaz? Tapi kalau di Islam, Allah Ta'ala sudah ajarin, betul nggak? Itu dia! Sesungguhnya Allah Ta'ala... Allah Ta'ala jadi... Ayah bawa kuncinya beribadah memberikan ketenangan hati gitu ya. Jadi akhirnya bisa apapun masalahnya kembali lagi ke Allah. Ini obat depresi. Allah Ta'ala... Allah Ta'ala... Allah Ta'ala... Allah Ta'ala... Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ayah mau nanya dong, kan katanya... Oh ya, selain kita beribadah membuat tenang hati, pikiran jadi nggak berantem sama pasangan, sama siapapun itu. Ya salah satu kuncinya mungkin karena Bunda juga sering masakin buat ayah ya. Jadi kalau pagi, siang, malam, makannya semua dimasakin sama Bunda? Biar aku lagi nggak sehat juga tetep. Jadi mau makan apa? Nanti siang mau makan apa? Kalau bilang besok mau makan apa? Ada kelebihan yang satu. Apa sebab saya bilang kelebihan? Karena saya pernah melihat saya punya kakak angkat satu, dia punya suami. Itu pernah makan di luar, ditanyain makan sama istrinya. Dia langsung saya makan di rumahnya Muxina Alatas. Dia masak itu, titik Sandora masak, masakin itu enak banget. Dia marah. Kenapa? Udah, aku makan sana aja. Jangan makan-makan di sini. Artinya itu ada rasa tersinggung atau mungkin dia pikir, ya istrinya mungkin karena dia masak nggak enak. Kalah masakannya. Jadi dia muji masakan orang. Tau nggak. Begitu misalnya saya bilang, titik tadi saya makan di sana. Enak. Apa makanannya? Saya bilang ada ikan. Diapain kikir-kikir. Itu ada kuahnya. Terus gini, gini, gini. Dia diem aja. Tahu-tahu dulu. Tentu sebentar nih misik atau besok. Makan siang udah jadi tuh. Makanan masyarakat. Coba. Berarti emang masakan Bunda enak banget nih. Enak banget. Enak banget. Kita punya sesuatu buat ayah ini juga Bunda ini. Kita punya 1 juta dari. Silahkan nih. Oke. Dibuka. Aduh apa ini? Ayo ayah buka sini. Ayo ayah buka. Takut-takut ah. Mikrofon mana sih? Mikrofon? Iya. Tuh. Tuh. Ini adalah masakan. Masakan apa ini? Sini. Ini kita coba. Ayah sama Bunda ingat nggak ini masakannya apa? Mengingatkan tentang apa? Ayo Bunda pasti tau lah kalau jangan mau masak. Sendoknya nggak ada Lauren kata ayah. Nggak ada sendok. Sendok sama nasi anget ada nggak? Sendok-sendok lah. Ini apa tuh? Kayak orek-orek juga. Tapi ada daging-dagingnya dikit tuh. Ikan asin. Ikan asin. Jambar roti. Gue nggak bau. Coba ya. Oh iya ikan asin cabe. Ini pasti bukan tisadore yang masak. Wih. Gue ayah bisa tau. Tau. Gue tangannya tau. Soalnya ini kan diiris-iris. Iya sih ikan asin bener. Tadi nggak kira nggak? Itu ikan asin jambar roti. Tumis jambar roti. Ada kenangan apa dengan tumis jambar roti? Ada. Ada macam-macam kok aku. Ada masak. Ini kayak masakan titik. Iya. Iya bener-bener. Masukkan namanya? Iya. Namanya apa ya? Ikan asin ala titik sandora aja. Oh. Ikan asin ala titik sandora. Ala titik sandora muksin ala tas ya? Iya. Kalau bener-bener jago masak pasti tau itu masakannya apa. Emang kenapa ada apa dengan ikan asin? Ada hubungannya ketika waktu dulu masih pacaran? Ada kenangan apa? Gini. Dulu tuh kalau kita keluar kota kemana-mana gitu ya. Terus kan suka diundang makan kan? Iya. Suka diundang makan. Nah kadang-kadang kan saya males pergi. Terus saya sama mami tuh di hotel aja udah muksin aja yang pergi deh gitu di undang sana. Nah pulangnya tuh dia pasti bawa tuh kesukaan saya. Dia tahu saya suka ikan asin. Jadi dibungkusin sama dia. Jadi setiap pergi kemana-mana tuh dia tahu dibungkusin ikan asin. Cuma ikan asin aja gak pakai digini-giniin dicabein gak? Cuma ikan asin tok satu potong? Iya ikan asin gitu dibawain aja. Ya gak sepotong lah banyakan dikit gitu. Yang penting kan perhatian. Perhatian. Ya. Jadi perhatiannya ini apa? Betul. Ya gak? Yang terpenting adalah perhatian. Mau ikan asin pasti rasanya jadi manis kalau penuh dengan perhatian. Kita akan kembali sesaat lagi tetapi bagi bangga. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.